Intro Densus 88 Anti-Teror Pori Satgaswil Bali kembali berhasil menyadarkan 48 anggota jaringan Negara Islam Indonesia Bali untuk ikrar setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke-48 anggota NII Bali tersebut terdiri dari 40 laki-laki dan 8 perempuan Sumpah dan ikrar para anggota kelompok radikal tersebut ditandai dengan pencabutan bayat atau perjanjian yang dilaksanakan di Mapores Badung Sabtu 28 Mei Disaksikan langsung Kasat Gaswil Bali Densus 88 Pori Kompes Pol Iketut Widiarto bersama ke Pores Badung AKBP Leode Diudepretes dan Pamen Senior dari Badan Intelijen Kepolisian Mabespori Widiarto menyampaikan pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif untuk menanggulangi ancaman potensi terorisme Pendekatan persuasif tersebut sangat sesuai dilakukan di wilayah Bali mengingat Pulau Dewata menjadi pusat destinasi wisata domestik dan internasional Apalagi Bali merupakan tempat digelarnya berbagai event internasional seperti KTT G20 Sebelumnya Densus 88 Anti-Teror Satgaswil Bali melaksanakan pembatalan bayat dan perjanjian ikrar Sumpah Setia kepada Pancasila serta NKRI di Poresta dan Pasar pada Sabtu 23 April yang dihadiri Kombes Pol Widiarto Pihanya lebih dahulu menangkap 5 anggota NII Baru kemudian dilakukan pendekatan persuasif melalui keluarga orang yang diamankan Keluarga dari anggota NII tersebut diberikan pembinaan hingga pendekatan ekonomi seperti bantuan sembaku secara rutin tiap bulan mengingat suami atau anggota keluarga mereka di penjara Setelah tahap itu, pihaknya coba mengarahkan agar keluarga ini mau menjebatani atau perpanjangan tangan ke anggota-anggota yang lainnya sampai akhirnya pada akhir April 2022 Densus 88 berhasil menyadarkan 25 anggota NII untuk kembali ke pelukan NKRI Tim Bali Express melaporkan